Kali ini kita melihat ibu-ibu sebagai pemotong karet. Kita melihat ibu-ibu ini umurnya sudah tua, yaitu sekitar 75-80 tahun. Tetapi beliau sendiri tidak mengetahui persis umurnya. Ibu-ibu ini hanya memotong karet di samping rumah dia. Yang sebelumnya dia memotong karet yaitu sekitar 6 km dari rumahnya. Tetapi disebabkan anaknya yang laki-laki tidak ada tempat memotong karet sehingga diberikan kepada anaknya. Sekarang dia hanya memotong karet di dekat rumahnya. Ini yang sudah dipotongnya. Kita melihat hasil dari karet ini akan ditumpuk dulu. Kemudian setelah dia penuh, ini namanya calung atau tempat karetnya. Ini terbuat dari tempurung kelapa. Kemudian setelah karetnya penuh, kemudian diambil, ditaruh di sampingnya. Kemudian ibu-ibu ini akan beralih ke batang karet yang berikutnya. Nah, yaitu kita lihat ya cukup bersih ya cara memotongnya. Dan dia menggunakan pisau. Pisau ini adalah pisau khusus ya yang digunakan untuk memotong karet. Tetapi kita melihat tadi ada daun ya. Dan ibu-ibu ini kita lihat ya ini umurnya itu sekitar 75 sampai 80 tahun lebih kurang. Dan kesehariannya inilah pekerjaan daripada ibu-ibu ini. Kita jadi di sekitar rumahnya ini dia memotong karet. Kalau seandainya hari hujan memang dia tidak bisa memotong karet. Tetapi setelah nanti berapa waktu kemudian. Namanya sore kalau hari tidak hujan ini akan bisa dipotong. Kita melihat juga ya saluran ke penampungannya itu terbuat dari daun daripada karet ini. Kita lihat di sini ini dia. Daun jadi sangat sederhana. Nah kita melihat ya hasil potongan tadi ya. Jadi kita melihat tetesan daripada karet yang keluar dari hasil pemotongan. Dan jadi seluruhnya akan dipotong nanti. Ini yang di belakang juga. Ini belum dipotong. Tapi seluruhnya. Ini adalah kondisi daripada rumah daripada ibu ini. Sangat-sangat sederhana. Dia tinggal hanya sendiri tanpa adanya listrik. Dan juga dindingnya kita melihat ya sudah banyak yang lampu ya. Kita lihat keseluruhannya. Ini ibu-ibu tadi yang sudah memotong karet. Kemudian beliau akan dia mengambil pisau dari pemotong karet. Kemudian dibalut. Supaya ya bisa menghindari luka daripada pisau ini. Dan juga untuk menjaga daripada. Inilah kondisi daripada rumah ibu ini. Di dalamnya ya ini ada beberapa telur ya yang kita bisa lihat. Kemudian ada juga bawaan daripada pengunjung ini ke rumah ibu ini. Dia sedang berbicara dengan aran juga. Bisa kita lihat ini ember. Ini jadi sangat sederhana sekali. Kemudian kita melihat juga ini ada guni. Kemudian di belakangnya ada ini dulu. Ini dapur. Bentuknya dapur. Jadi kalau kita lihat. dan ini dulunya tempat tidur akan tetapi sekarang tidak dipakai lagi. Mengingat dia sudah lapuk menurut keterangan dia. Dan ini ember satu-satunya ya. Ini peralatan yang bisa kita. Dan juga ada maskong kecil di belakangnya. Kemudian ini anaknya. Tapi dia tinggal di rumah ini hanya sendirian. dan kalau pada malam hari biasanya dia pergi ke rumah adiknya. Yang berjarak sekitar satu kilo dari rumahnya. Ini dapurnya. Dapurnya ini terbuat memiliki tungku ya. Kemudian ada beberapa kayu yang bisa kita lihat. Di sini dia tempat masak. Tetapi pada saat ini dia tidak ada masak. Dan kalau dilihat dari dalam itu banyak yang bolong-bolong ya. Kemudian ini ada ember yang sudah lapuk. Kemudian ada juga kelapa ya. Dan yang ini. Ini pintu tadi. Ini tempat ada alat masaknya. Hampir tidak ada alat ya. Peralatannya sangat sederhana sekali. Kemudian ini. Dulunya kamar. Kamar tempat tidur kan. Tapi sekarang tidak dipakai lagi. Menurut ibu ini. Ini sudah lapuk ya. Ini ada satu buah tikar. Ada jendela. Ini yang kita lihat dari luar tadi ya. Ya kalau dilihat di dalam yaitu banyak yang sudah bolong-bolong. Hanya sekian. Ibu ini. Terima kasih ibu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.